Pusat Pembinaan Bahasa dan Sasra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi bersama kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan uji coba instrukmen uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI Adaptif Merdeka tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Klaro 21 dan 22 Agustus ini diikuti peserta dari berbagai status profesi diantaranya pelajar, mahasiswa, guru dan dosen, pedeliti, penerjemah, penulis, wartawan dan editor, serta karyawan negeri dan swasta. Ketua Panitia Kegiatan Elvi Susanti menjelaskan output dalam penyelenggaraan uji coba ini agar soal yang disusun benar-benar soal yang valid sehingga ketika digunakan benar-benar mencerminkan kemampuan peserta. Penyusunan pola soal ditetapkan beberapa tahapan, mulai inventarisasi, penyusunan soal, sidang pembakuan, validasi pakar, dan validasi empiris. Agar soal yang kita susun, soal standar untuk kunci kemampuan penyelenggaraan soal ini betul-betul soal yang valid dan reliable yang nanti ketika digunakan betul-betul mencerminkan kemampuan peserta. Jadi ketika kita menunjukkan sebuah tes standar, uji coba ini, uji coba empiris ini merupakan hal yang harus kita lewati. Jadi soal-soal yang sudah disusun dari awal tahun dengan beberapa kali tahapan itu untuk tahap yang setelah penyusunan soal, kemudian ada pembahasan internal, ada sidang validasi namanya yang melibatkan para ahli bahasa dan diskometri, itu pada tahap ke sekarang itu harus kita lewatkan responden luar. Artinya soal yang kita susun itu harus dicobakan secara lapangan, di lapangan atau empiris. Kita lebih pada menguji materi. Apakah materi ini hasilnya nanti bagus atau tidak, itu berdasarkan respon yang diberikan oleh responden. Implementasi pengerjaan soal uji coba ini bisa memunculkan hasil jawaban untuk memvalidasi soal UKBI yang akan digunakan soal standar. Instrumen ini sangat baik dalam kemahiran berbahasa Indonesia untuk mendapatkan kompetensi menulis, membaca, dan kemampuan mendengarkan. Apa dari jawaban yang diberikan itu untuk memvalidasi soal-soal UKBI yang akan nanti digunakan sebagai soal-soal standar untuk diberikan kepada para peserta uji? Dampak yang terhadap kurikulum pendidikan ke depan? Tentu ini bisa, karena ini adalah sebuah instrumen alat uji untuk membuat kemahiran berbahasa Indonesia seseorang. Sehingga dengan menggunakan KBI ya, itu bisa sangat membantu untuk mengetahkan kompetensi siswa. Misalnya dari sebuah terakhiran menulis, siapa membaca, dan itu bisa terlihat, bisa hasil berbahasa Indonesia seseorang. Sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi guru, bagaimana metode yang akan diberikan para pesiswa berdasarkan hasil jawaban. Saya belum bisa mengetahkan ya, saya langsung tetap tentu kedepannya ini bisa memberikan kontribusi terhadap kebisahan kulit-kulit dengan melihat hasil asik uji dan sikap siswa yang melaksanakan. Peserta mengerjakan jumlah butir soal yang sama. Seksi 1 dikerjakan 4 sesi yakni mendengarkan dan dialog monolog. Seksi 2 merespon kaida dengan jumlah 25 butir soal dikerjakan selama 20 menit. Pada seksi ketiga disajikan soal membaca dengan jumlah 40 butir dan wacana tulis. Sedangkan di seksi keempat, peserta disajikan kemampuan menulis dengan batasan tulisan 100 dan 150 kata. Sepanjang 2024 uji coba instrumen kemahiran berbahasa Indonesia telah melibatkan 88.664 peserta secara nasional dan 119 peserta warga asing dari 33 negara. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.